Kita beralih ke informasi selanjutnya meresah, persiapan jelang digelarnya konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada 2022 mulai dilakukan. Selaku penanggung jawab sektor keamanan untuk G20, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meninjau Terminal Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai untuk mulai mengenali tugas-tugas venue yang direncanakan menjadi tempat kegiatan para peserta. Menjelang digelarnya konferensi tingkat tinggi G20 di Bali tahun depan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meninjau Terminal Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai di mana secara internal pihaknya mulai mengenali tugas-tugas venue yang direncanakan menjadi lokasi kegiatan para peserta. Apa yang memang dibutuhkan menurut Andika akan disesuaikan, termasuk jumlah negara maupun para petinggi yang akan hadir. Hal itu sesuai tugas yang diberikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kepadanya selaku penanggung jawab sektor keamanan. Persis seperti apa yang diinginkan oleh panitia, penyelenggara maupun pemerintah, sehingga kita benar-benar bisa menjadi tuan rumah. Ini kan teamwork, jadi tuan rumah yang memang membuat para tamu peserta yang hadir ke G20 ini merasa terlayani. Sebagai tuan rumah, Jals Andika, Bali sudah sangat siap. Pihaknya hanya tinggal mengetahui tempat-tempat yang akan dijadikan pertemuan G20 dan melakukan pengamanan. Sementara untuk jumlah personel yang akan dipersiapkan, tentu akan diputuskan setelah mengidentifikasi tempat-tempat yang akan dijadikan pertemuan. Terima kasih telah menonton!